Hai pemirsa kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun di depan mata saya ini terbentang sungai Ciliwung sungai Ciliwung ini yang ada di depan mata saya ini berada di bawah jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Cikini dan stasiun Juderman menuju ke arah Manggarai jembatan yang ada di depan saya ini adalah jembatan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda di atas jembatan itu setiap hari lalu lalang lalu lintas berbagai macam kereta ada KRL ada kereta barang ada kereta gerbong dan kereta bandara pada kesempatan kali ini kita lihat sungai Ciliwung yang berada di sini airnya tengah meluap airnya terlihat deras mengalir dengan volume debet yang sangat tinggi jembatan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tersebut terlihat nampak kuat dan kokoh sehingga derasnya aliran air tidak menggoncangkan jembatan itu di atas jembatan ini juga terlihat jalur kereta api baru yang merupakan pengembangan dari double-double track yuk kita lihat sungai Ciliwung yang meluap yang berada di bawah jembatan kereta yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda kita saksikan ada kereta lewat di atas jembatan tersebut sementara kali Ciliwung tengah mengalir dengan derasnya kereta tersebut meninggalkan stasiun manggarai entah menuju ke stasiun Sudirman atau stasiun Cikini jembatan kereta yang ada terlihat sangat kokoh dan besar sehingga mampu bertahan selama ratusan tahun di sini kerap sekali sungai Ciliwung airnya sangat deras namun keadaan jembatan yang ada tetap kokoh terlihat arus sungai Ciliwung nampak begitu kencang dengan dikit air yang sangat tinggi sementara jembatan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tampak tetap kokoh dan kuat dan besar kita lihat sungai Ciliwung dengan airnya yang bergeras mengalir terlihat suara derap kereta api tengah melintas kita lihat luapan sungai Ciliwung ini dengan air yang cukup tinggi tidak setiap hari volume air yang berada di sungai Ciliwung itu seperti seperti yang kita lihat ini pada musim hujan atau tingkat intensitas hujan yang tinggi yang membuat sungai Ciliwung ini airnya penuh seperti yang kita lihat kita lihat airnya sangat deras sangat deras sangat tinggi dan ada pusaran-pusaran air sementara jembatan sungai jembatan kereta api yang ada tetap tak tergoyakkan meskipun air yang ada dipitnya di atas jembatan kereta tersebut setiap hari lalu lalang berbagai macam jenis kereta kereta ada yang menuju dari dan ke stasiun Cikini ke stasiun Manggarai dan dari dan ke dari stasiun Jerman menuju ke stasiun Manggarai terlihat luapan air sungai Ciliwung mau mancing mas ya bisa kalau air mancing gini bisa mancing ya terlihat dua orang yang indah memancing ikan terlihat juga ada kereta melintas yang menuju ke stasiun Manggarai jembatan kereta yang ada bisa dikatakan umurnya sudah ratusan tahun meski demikian masih terasa sangat kokoh dan masih digunakan nampak terlihat kereta berjalan pelan-pelan menuju ke stasiun Manggarai keretanya pelan-pelan mau masuk stasiun Manggarai bisa jadi dia menunggu giliran jalur yang ada keretanya berjalan pelan-pelan menunggu antrian masuk ke stasiun Manggarai nampak kekokohan jembatan itu terasa kuat mampu menahan beban puluhan ton kereta yang berada di atasnya sementara air di bawahnya mengalir dengan geras terlihat kencang dan kuat kereta masih berjalan pelan-pelan kereta masih berjalan pelan-pelan kereta masih berjalan pelan-pelan bisa jadi menunggu jalur yang disediakan oleh petugas untuk masuk ke stasiun Manggarai sementara aliran air yang di bawahnya terlihat kencang dan kuat kereta berjalan pelan-pelan masuk ke stasiun Manggarai terhenti mungkin menunggu antrian sementara di sampingnya juga ada kereta yang melintas jadi banyak jalur di atas jembatan kereta api tersebut terlihat dari jauh ada satu kereta yang juga melintas yang masuk ke stasiun Manggarai sementara kereta yang ini masih berhenti mungkin belum ada jalur untuk masuk ke stasiun Manggarai dia berhenti tepat di atas jembatan kereta yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tersebut kita tunggu berapa lama kereta yang ada ini berhenti di atas jembatan kereta api ini terlihat kereta masih berhenti di sini masih menunggu antrian untuk masuk ke stasiun Manggarai sekarang sudah ditangkap Terima kasih sudah menunggu antrian kita taruh bangun di atas jembatan kereta itu kita taruh bangun di atas jembatan kereta yang merupakan Keretanya masih berhenti menunggu jalur yang disediakan oleh petugas. Sementara di kanan pirinya, sementara di sampingnya banyak kereta yang berlalu-lalang. Seperti itu. Jadi stasiun Manggarai merupakan stasiun yang bisa dikatakan terpadat. Ada banyak jalur di stasiun kereta Manggarai. Namun meski demikian, kereta yang lewat terkadang harus menunggu jalur yang disediakan oleh petugas. Sementara terlihat ada orang mancing meski sungai ciliwung tetap meluap. Sungai ini sangat lebar, sehingga mampu menampung volume air yang cukup tinggi. Nampak terlihat anak-anak tengah memancing ikan di tengah meluapnya sungai ciliwung. Sementara kereta masih tertahan terkepat di atas jembatan kereta api yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tersebut. Masih belum bergerak. Sementara terlihat ada kereta masuk kembali. Jadi stasiun kereta Manggarai ini benar-benar padat. Baranya berdetum ketika melewati jembatan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tersebut. Sementara terlihat ada kereta di atas jembatan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda tersebut.